Dan disini kalian tinggal hubungan saja ke wifi yang ingin disambungkan Halo teman-teman semua Jadi di video kali ini Kita akan coba sharing tutorial Cara menampilkan egen wifi yang hilang Saya belum lanjut ke tutorialnya Teman-teman jangan lupa subscribe Like, komen Dan jangan lupa nyalakan noticenya Nah disini kalian bisa melihat sendiri Kalau ikon wifi di laptop saya hilang Selanjutnya bagaimana sih cara mengatasinya Nah cara untuk mengatasinya cukup mudah Kalian cuma perlu pergi ke kolom penuh seluruhan Nah lalu disini kalian tinggal ketikkan service Kemudian di bagian atas akan muncul aplikasi servicenya Nah disini kalian tinggal klik satu kali Nah selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman jendela service Dimana disini kalian tinggal scroll scroll ke bagian bawah Lalu cari work plan auto config Nah disini kita cari dulu Nah selanjutnya jika sudah ketemu Untuk klik auto confignya Jadi teman-teman tinggal klik dua kali Maka bakalan muncul tampilan dialog seperti ini Yang perlu kalian lakukan adalah Merupakan startup tipe Nah cara aktif kalian pilih yang automatic Kemudian selanjutnya disini ada service status Nah disini service statusnya dalam keadaan stupid Nah kalian tinggal klik tombol start Nah setelah hal ini kita lakukan Kita tinggal klik tombol apply Untuk menerapkan Lalu disini kita bisa klik tombol ok Maka disini kita sudah berhasil untuk memunculkan icon wifi yang hilang Nah disini kita bisa tutup dulu untuk jendela servicenya Selanjutnya disini kita bisa kembali ke halaman icon wifi Nah biasanya disini langsung muncul secara otomatis Untuk icon wifi nya Nah disini kalian tinggal hubungkan charger ke wifi yang ingin disampungkan Nah jadi seperti itu ya teman-teman Untuk bagaimana cara menampilkan icon wifi yang hilang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih